Asal usul Pinocchio atau si hidung panjang Jadi dulu hiduplah seorang bapak-bapak seorang tukang kayu Beliau hidup sederhana Pekerjaannya adalah membuat kerajinan dari kayu Kayak meja, kursi, jam dinding, lemari Kayak gitu-gitu deh Dan dia selalu memimpikan pengen punya anak laki-laki Karena dia ngerasa kesepian gitu besti Suatu malam ketika bapak itu lagi kesepian Dia nyiptain boneka dari kayu Yang sangat bagus banget Terus si bapak itu bilang Aku menamaimu Pinocchio Dan bener-bener dia tuh pengen banget punya anak laki-laki Karena udah malam si bapak itu tidur Dan tiba-tiba datang keajaiban Ada sesosok peri biru yang datang Lalu peri itu berkata Karena kamu menjadi orang baik, orang tulus dan selalu membantu Aku akan memberimu hadiah Ternyata besti peri biru itu memberi roh kepada Pinocchio Dan keesokan paginya saat bapak itu bangun Si bapak kaget banget Karena Pinocchio bisa hidup Tapi di sisi lain si bapak itu seneng banget Karena keinginannya punya anak laki-laki terlaksana Oh iya besti, aku bakalan ngasih hadiah Untuk para bestiku yang selalu aktif nontonin channel aku nih So jangan lupa komen ya Pemenangnya aku umumin di hari Jumat ya